Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha kuasa. Pada hari ini saya bisa menyampaikan materi kuliah pada kuliah transformasi digital. Pada hari ini saya akan membahas materi yang kedua tentang revolusi industri dan tren teknologi di masa kini. Ini adalah biodata saya. Jadi nanti kalau Anda ingin diskusi lebih lanjut mengenai materi ini, nanti bisa kontak. Nah harapan kuliah itu seperti biasa, ini analoginya sebelum kuliah mungkin Anda masih bingung, atau masih belum paham, atau masih belum kompeten. Nah setelah ini nanti harapannya Anda nanti bisa lebih kompeten lagi. Nah kalau kita jabarkan tujuan pembelajaran pada topik ini adalah tentang teknologi. Supaya Anda mengerti, memahami, mampu mengaplikasikan, mampu menerapkan, mampu menganalisis, dan mengevaluasi tentang konsep teknologi. Memahami tentang perubahan teknologi, memahami revolusi industri, baik satu, dua, tiga, maupun yang terakhir yaitu empat, revolusi industri 4.0. Yang berikutnya mampu menganalisis mekanisme disruption, baik di bidang teknologi maupun innovation. Yang berikutnya mampu menerapkan transformasi digital pada bidang, baik bidang bisnis, bidang pendidikan, maupun bidang-bidang yang lain. Berikutnya adalah memahami kebutuhan skill di masa depan, dan bagaimana strateginya menghadapi masa depan di era teknologi abad 21, atau di era revolusi industri 4.0. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep teknologi. Di sini kita bisa lihat ini adalah ilustrasi yang namanya teknologi itu akan membantu manusia. Jadi yang namanya teknologi itu adalah alat bantu manusia untuk mempermudah segala macam kebutuhan dan kegiatan manusia. Manusia selalu punya ide bagaimana nanti menciptakan sebuah inovasi atau tren di masa yang depan. Nah dari ide ini kita perlu realisasikan. Nah untuk bisa merealisasikan butuh yang namanya teknologi. Baik di bidang pendidikan, di bidang industri, di bidang media, dan di bidang lainnya. Nah oleh karena itu di sini nanti kita akan membahas bagaimana peran teknologi ini akan membuat keinginan manusia itu dapat terwujud melalui sebuah implementasi dari teknologi. Nah kita bahas arti dari teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Itu yang namanya teknologi. Nah yang kedua, selain metode ilmiah untuk mencapai sebuah tujuan, kebutuhan keinginan manusia di masa depan. Teknologi juga diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang, untuk membantu kenyamanan hidup manusia. Jadi dengan teknologi hidup menjadi lebih nyaman, lebih mudah, lebih enak. Nah di beberapa definisi lain, teknologi itu diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik yang digunakan di pabrik dan industri. Ini pada awalnya yang namanya teknologi digunakan di pabrik dan di industri. Kalau sekarang ya sudah digunakan di berbagai macam komunitas, pekerjaan, maupun di semua bidang. Nah teknologi itu adalah suatu bentuk proses yang tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah. Membuat value added, nilai tambah. Sesuatu itu bisa mempunyai nilai tambah bila dikemas dengan sebuah teknologi. Baik teknologi produksi, teknologi promosi, teknologi komunikasi, teknologi pembelajaran, dan teknologi-teknologi yang lain. Nah kalau kita lihat perkembangan teknologi, kita bisa perhatikan gambar ini. Manusia itu mengalami perubahan ilmu dan teknologi. Mulai dari awal manusia, pada zaman dulu mereka menggunakan alat yang sederhana untuk membantu hidupnya. Karena pada zaman dulu orang berburu untuk makan, sehingga mereka menggunakan alat berburu yang sangat sederhana. Berikutnya mulai ada perubahan di sini dengan menggunakan alat yang lebih mudah, alat yang lebih efektif, dan alat yang lebih efisien. Tombak bermata satu berkembang menjadi tombak bermata empat. Ada bermata tiga dan lain sebagainya. Berikutnya mungkin ada perubahan. Orang mulai tidak lagi berburu, mengembangkan diri untuk pekerja pada bidang-bidang yang lain. Bercocok tanam, menjadi nelayan, berburu ikan, mungkin pertanian, dan lain sebagainya. Berikutnya orang tidak lagi hanya berburu, bercocok tanam, beternak, dan lain sebagainya. Tapi juga mulai memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Menggunakan peralatan-peralatan, baik peralatan yang tradisional maupun yang sudah modern. Ini adalah perkembangan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Di era sekarang mungkin orang bekerja, walaupun masih banyak yang menggunakan teknologi konvensional, tetapi sekarang harus menggunakan teknologi-teknologi yang masa kini. Di antara menggunakan cut, cut, smartphone, laptop, dan peralatan-peralatan komunikasi yang lainnya. Terutama ini adalah mahasiswa. Di era pandemi corona ini, maka sangat penting menggunakan peralatan-peralatan teknologi digital. Nah ini kalau kita lihat perkembangannya untuk manusia-manusia yang bekerja di bidang administrasi, perkantoran, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada awal teknologi itu mereka masih menggunakan mesin ketik. Mengalami perubahan menggunakan komputer. Komputernya masih ukurannya besar, pakai monitornya pakai tabung, tidak bisa dibawa kemana-mana. Meningkat lagi menjadi menggunakan laptop. Laptop ukurannya masih besar, layarnya juga masih sederhana, kecepatannya juga masih belum optimal. Mulai meningkat dengan penggunaan gut-gates. Sekarang orang sudah menggunakan berbagai macam peralatan yang mempunyai artificial intelligence. Bahkan sekarang segala peralatan itu sudah terintegrated dengan indera manusia. Seperti di sini untuk sensornya sudah menggunakan mata, mungkin pakai suhu tubuh, dan lain sebagainya. Ini adalah perkembangan teknologi. Kalau kita lihat perkembangan teknologi juga tidak hanya terjadi di perkantoran, tetapi juga di pertanian. Ini kita bisa lihat. Perkembangan teknologi itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Manusia semakin lama, ilmunya semakin bertambah, kebutuhannya semakin meningkat, sehingga mereka perlu inovasi di bidang teknologi. Jadi mulai dari berburu, berburu zaman dulu hanya sederhana, sekarang peralatan berburu sudah sangat kompleks. Bahkan alat-alat berburu yang berbasis pada artificial intelligence ini sudah banyak, termasuk bertani. Bertani yang modern sudah menggunakan kontrol, pakai smartphone, pakai tablet, pakai PC, nanti kalau mau menyiram tanaman, memberikan pupuk, itu nanti bisa dikontrol dengan mudah. Berikutnya berkebun, melaut itu juga sudah dilengkapi dengan teknologi untuk perkiraan cuaca dan lain sebagainya, sehingga nanti menjadi efektif dan efisien. Kapan ikan itu nanti berkumpul, bagaimana caranya untuk menarik ikan dengan teknologi, ini sudah perkembangan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah baik dalam bidang produksi, maut dalam bidang yang lainnya. Tidak semua teknologi itu digunakan untuk tujuan damai. Ada juga yang memang digunakan untuk tujuan, dalam tanda kutip ini adalah untuk perang. Walaupun mereka menciptakan senjata, itu tujuannya untuk kedamaian. Tetapi di dalam kenyataannya banyak teknologi yang salah penggunaannya. Harusnya ini adalah untuk perdamaian, supaya nanti orang tidak saling menyerang, tetapi dalam kenyataan ini bisa disalahgunakan. Sehingga terjadilah perperangan. Nah ini adalah salah satu efek negatif. Penemuan senjata itu menjadi dua sisi, ada sisi baiknya dan ada sisi jeleknya. Nah perkembangan teknologi di bidang senjata itu sudah sangat spektakuler sekarang. Kalau dulu Amerika dengan menemukan senjata nuklir bisa memenangkan perang dunia kedua dengan menghancurkan Jerman dan Jepang yang pada saat itu luluh lantak setelah dibom atom dengan nuklir. Nah pada era sekarang ini juga sama, berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata yang sudah sangat canggih. Jadi nanti bisa, perang era sekarang kalau kita lihat perangnya antara kemarin Azerbaijan dengan Armenia, itu bukan perang fisik lagi, tetapi perang sudah menggunakan drone. Sehingga nanti perangnya adalah perang strategi, bagaimana mereka menyusun perang secara digital. Nah berikutnya adalah kita bahas tentang revolusi industri. Kalau kita bahas tentang revolusi industri, itu adalah perubahan yang sangat cepat di bidang industri. Ini dimulai pada abad ke-18, berlanjut abad ke-19, abad ke-20, dan abad ke-21 sekarang ini. Nah abad ke-18 atau tahun 1800-an, ini timelinenya, ini adalah revolusi industri yang pertama, yaitu ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Ward. Nah penemuan mesin uap ini mendorong munculnya berbagai macam peralatan, baik di bidang industri maupun transportasi, ini kapal, kereta, peralatan-peralatan industri untuk produksi, alat-alat tenun, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya revolusi industri ini, terjadi perubahan. Yang tadinya menggunakan tenaga kerja manusia dan hewan, sekarang mulai tergantikan dengan mesin-mesin. Nah kompetensinya berubah, yang tadinya manusia sebagai pekerja, sekarang manusia pekerjaannya berubah menjadi teknisi untuk memelihara mesin, untuk membuat mesinnya, untuk mengoperasikan mesin. Nah pada abad ke-19 terjadi perubahan lagi, ini dengan penemuan listrik. Dengan penemuan listrik, maka berubah tidak menggunakan mesin uap, kebanyakan sudah menggunakan mesin listrik. Lebih efektif dan lebih efisien. Nah ini juga mulai ada perubahan kompetensi pada sumber daya manusia. Yang tadinya teknisi mesin uap, sekarang berubah teknisi mesin listrik. Nah pada abad ke-20 itu terjadi perubahan lagi, yaitu di bidang inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal, dan komputer. Nah sehingga di sini terjadi perubahan kebutuhan tenaga kerja. Yang tadinya mesin listrik, sekarang lebih bagaimana nanti mesin listrik yang dikendalikan dengan teknologi informasi. Nah di abad 21 atau dikenal dengan nama revolusi industri 4.0, ini terjadi integrasi penggunaan teknologi wireless, big data, dan IoT, internet of things. Segala sesuatunya nanti bisa dikontrol dengan internet. Nah ini kalau kita lihat perkembangannya, ini pada abad 18 revolusi industri 1.0, ini revolusi industri 2.0, pada abad 19, ini pada 20, dan sekarang abad 21. ini beberapa perkembangan teknologi yang perlu diketahui, difahami, agar nanti kita bisa mengoptimalkan teknologi yang ada untuk membantu pekerjaan kita. Nah ini kalau kita lihat, ini abad 18, abad 19, abad 20, dan abad 21. Abad 18 dikenal dengan nama mekanisasi. Abad 20 dikenal dengan istilah elektrifikasi. Abad ke-20 atau revolusi industri 3.0, itu dikenal dengan teknologi informasi, komputasi, dan komunikasi. Nah sedangkan era yang sekarang ini dikenal dengan istilah otonomi. Nah kalau kita lihat di sini, ekonomi dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi, khususnya di era revolusi industri 4.0. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital. Sebagai wahana interaksi dan transaksi. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kita harus mengoptimalkan itu. Termasuk di dunia pendidikan sekarang ini. Ini kuliah karena di masa pandemi corona, kita melakukan pekerjaan melalui apa? Pembelajaran online. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat e-learning, dan bisa lewat yang lain. Ini di bidang education. Ada Coursera, ada Udality, ada Moodle, ada Canvas, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita optimalkan. Kalau di pembelajaran sekolah, ada ruang guru, ada berbagai macam platform yang bisa kita optimalkan. Nah bidang sharing ekonomi, ini sekarang sudah mengoptimalkan semua menggunakan teknologi digital. Di bidang pemerintahan, sudah mulai banyak menerapkan e-government. Di bidang kesehatan, ini sekarang orang mau konsultasi dengan dokter, cukup klik dokter.com. Sudah jadi enak. Bisa konsultasi kira-kira permasalahannya apa, solusinya bagaimana. Di bidang marketplace, ini untuk toko online, ini yang sudah sangat terkenal, menggunakan misalkan Bukalapak, Tokopedia, menggunakan Shopee, Lazada, dan teman-temannya. Di bidang cloud kolaboratif, ini kalau kita mau bekerja sama, kita bisa menggunakan Dropbox, bisa menggunakan Google Drive, bisa menggunakan Office, bisa menggunakan GitHub, dan lain sebagainya. Di bidang smart manufacturing, ini kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi digital. Salah satunya adalah Scoopteo, dan lain sebagainya. Di bidang untuk tata kota, ini sudah banyak aplikasi-aplikasi tentang smart city. Yang lain di bidang tentang smart appliance, sudah menggunakan berbagai macam aplikasi dan teknologi digital yang saat ini banyak digunakan. Di sini kita lihat tentang gejala transformasi, terutama pada era dunia digital dan revolusi industri 4.0. Saat ini beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia itu sudah kena dampak dari arus digitalisasi. Apa yang terdampak? Salah satunya adalah toko konvensional. Ini sekarang toko konvensional sudah mulai sepi, tergantikan dengan model bisnis dengan menggunakan marketplace. Orang lebih senang datang ke Bukalapak via online. Tokopedia, Lazeda, Sopi, dan lain sebagainya. Dibanding datang ke toko fisik. Kenapa? Karena kalau ke toko fisik kita perlu parkir. Kita perlu bensin. Kadang-kadang kalau kita ke toko fisik kita perlu makan, kita perlu membeli sesuatu yang kadang tidak dibutuhkan. Lebih efektif dan efisien kita menggunakan toko online. Walaupun di beberapa daerah toko offline masih tetap jalan. Tetapi ini sebagian sudah migrasi. Bahkan sebagian besar. Yang berikutnya adalah di bidang transportasi. Yang tadinya taksi konvensional, ojek pangkalan. Ini sudah mulai tergantikan dengan aplikasi. Yang paling terkenal itu adalah Grab. Atau ojek. Gojek. Gojek, Grab, dan Uber. Mungkin kalau di Indonesia yang paling terkenal ya Gojek. Baru Grab, Uber. Ini yang tiga yang termasuk paling besar. Walaupun ada informasi beberapa sudah mulai berubah. Sudah mulai ber-merger. Sudah mulai akuisisi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah era industri digital. Ini dampak dunia digital terutama di revolusi industri itu. Ada dua faktor. Ada ancaman atau threats. Dan ada peluang atau opportunities. Sehingga nanti kita perlu mengevaluasi diri kita. Kita punya keunggulan apa. Strength kita di mana. Kita punya kelemahan apa. Weakness kita apa. Sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan hal-hal apa yang perlu kita perdalam. Dan hal-hal apa yang nanti kita perlu persiapkan. Ancamannya apa. Yang pertama adalah secara global industri digital ini akan menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025 yang akan tergantikan dengan mesin otomatik. Ini menurut prediksi dari Gerd Lionheart. Apakah ini benar? Bahwa alam. Tapi trennya memang tidak ke arah sana. Maksudnya di sini hilang, tidak sepenuhnya hilang. Tapi tergantikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang tadinya sebagai operator, sekarang mungkin pekerjaannya menjadi seorang maintenance. Sebagai seorang teknisi. Ini kan nanti membutuhkan. Walaupun tergantikan oleh mesin. Mesinnya kan perlu di-maintain. Tergantikan supplier, penjualan yang tadinya pekerjaannya di situ, sekarang menjadi distributor. Menjadi marketing. Menjadi apa lagi? Menjadi seorang desainer, perancang. Memang ini perlu peningkatan kompetensi. Jadi tidak usah khawatir. Yang kedua, ancamannya apa? Diestimasi bahwa di masa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Ini adalah laporan dari Departemen Library Departemen Tenaga Kerja yang ada di Amerika. Jadi mungkin dia akan bekerja, mungkin saat ini belum ada bayangan seperti apa. Besok pekerjaannya seperti itu. Sehingga kita perlu persiapkan dengan baik. Yang kedua, kaitannya dengan peluang. Ada peluang apa sih berkaitan dengan revolusi industri 4.0? Di sini yang pertama adalah potensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 ke pekerjaan baru pada tahun 2025. Satu sisi, pekerjaan akan digantikan dengan mesin. Tetapi sebenarnya di era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja. Karena kebutuhan data, orang butuh kuota internet. Sehingga penjualan kuota internet sekarang tambah pesan. Ini salah satu efeknya. Peluang. Peluang bisnis. Peluang bisnis jualan online. Kesempatan kita untuk meningkatkan omset penjualan. Dengan online itu kita bisa berjualan melintas batas. Kota maupun negara. Yang berikutnya terdapat potensi pengurangan emisi karbon. Dengan adanya sistem digitalisasi, pandemi corona ini alhamdulillah terjadi penurunan emisi karbon. 26 miliar metric ton dari tiga industri elektronik itu sebesar ini, logistik sekian, otomotif sekian. Ini sudah terbukti di era pandemik ini. Dengan era pandemik, sebagian besar industri mengalami lockdown atau WFH. Sehingga penurunan emisi karbonnya sangat luar biasa. Ini yang menjadi concern kita sebagai mahasiswa atau dosen yang akan memberikan motivasi kepada mahasiswa. Di sini ada kebutuhan skill di masa depan. Ini namanya prediksi. Mungkin suatu saat ini prediksi juga bisa berubah. Untuk skill di masa depan, itu yang dibutuhkan apa? Kita bisa lihat di sini. Skill yang penting adalah di sini. Cognitive abilities, sistem skill. Ini akan berubah. Perubahannya kita bisa lihat di sini. Ini beberapa skill yang ada, yang dibutuhkan untuk lulusan zaman sekarang. Untuk tenaga kerja zaman sekarang. Ini adalah untuk prosentasi skillnya. Ini mungkin urutannya nanti bisa berubah-ubah. Kita bisa lihat di sini. Yang paling tinggi ternyata adalah social skill. Ini 19 persen. Yang pertama ini, 36 persen. Yaitu adalah complex problem solving. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah social skill. Yang ketiga adalah process skill. Yang keempat adalah system skill. Yang kelima adalah cognitive abilities. Di sini adalah complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Ini memang kita perlu nanti untuk belajar, berlatih, menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Ini mahasiswa bahasa Inggris perlu belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ke depan. Bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah dan cepat. Bagaimana untuk mengkaji sastra Inggris dengan mudah dan cepat. Bagaimana untuk meningkatkan motivasi lulusan SMA, SMK untuk belajar bahasa Inggris. Nah ini salah satunya. Kalau di teknik elektro, permasalahan yang kompleks seperti apa? Kalau di teknik, di bahasa, di FIP, di ekonomi, dan lain sebagainya. Kita harus paham. Yang kedua adalah social skill. Bagaimana melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, dan lain sebagainya. Yang berikutnya proses skill, yaitu kemampuan active learning, logical thinking, dan monitoring, serta self the others. Yang berikutnya adalah sistem skill. Bagaimana melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dapat dijalankan. Nah yang terakhir itu adalah cognitive abilities. Justru kebalik yang tadinya di sini cognitive itu menjadi yang pertama, sekarang menjadi yang terakhir. Cognitive abilities itu terdiri dari cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Sekarang justru menjadi yang terakhir. Yang utama besok adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kompleks. Nah ini kalau kita lihat ya, menurut perubahan change in demand for core work related skill 2015 until 2020. Pada semua industri kita bisa lihat di sini. Ini ada cognitive abilities, system skill, complex problem solving, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat ya, 5 skill utama yang pertumbuhan permintanya akan paling tinggi berdasarkan beberapa sektor industri, di mana sebelumnya sektor sebut tidak banyak membutuhkan. Nah ini kita bisa lihat di sini. Cognitive abilities, system skill, complex problem solving, content skill, dan process skill. Sehingga Anda sebagai mahasiswa perlu mempertajam 5 kompetensi ini. Nah sekarang bagaimana kita merespon masa depan? Nah di sini di dalam menghadapi masa depan yang di era yang serba tidak pasti ini ya, di era revolusi industri 4.0, kita perlu komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Silakan Anda harus meningkatkan kemampuan Anda di bidang digital skill. Literasi membaca, literasi teknologinya, literasi di bidang sainsnya, ini perlu ditingkatkan. Yang berikutnya adalah selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi baru. Learn by doing. Silakan Anda untuk e-learning, Anda belajar. Untuk e-commerce, Anda mencoba. Untuk e-government, silakan Anda juga mengoptimalkan. Neoptimalkan ke depan supaya nanti kalau Anda bekerja di bidang-bidang itu Anda agak bingung. Sastra Inggris misalkan bisa bekerja di bidang nanti pendidikan, bisa bekerja di bidang pemerintahan, bisa bekerja di bidang penelitian, bisa bekerja di bidang kearsipan, dan lain sebagainya. Silakan Anda kembangkan teknologi terbaru ini. Yang berikutnya adalah menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Yang keempat, itu dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan. Yang terakhir, kaitannya nanti dengan kurikulum. Kurikulumnya nanti seperti apa ini? Sehingga konsep sekarang kurikulumnya adalah Kulukul Merdeka. Anda kira-kira mau belajar apa? Dipersilahkan. Belajar tidak hanya di kampus, Anda bisa belajar di tempat kerja. Anda bisa belajar mandiri, bisa belajar dengan siapapun. Yang penting nanti ada pengarahan. Nah, kaitannya dengan perubahan teknologi ini, ini sangat hebat sekarang ini. Dulu kita pakai diskette seperti ini dengan kapasitas yang sangat terbatas. Sekarang kita sudah pakai flash disk dengan kapasitas yang unlimited. Dulu kita pakai kertas, peta. Sekarang kita sudah pakai GPS. Lebih enak. Nah, teknologi itu akan memudahkan hidup manusia. Teknologi juga nanti berpengaruh terhadap pola hidup manusia. Teknologi akan membantu memperbaiki ekonomi. Di sisi lain, teknologi juga akan menghasilkan limbah. Nah, yang penting itu yang di sini. Bahwa teknologi nanti akan mengubah kebiasaan. Baik itu budaya maupun etika kita. Nah, di era ini ada istilah yang sering disebut sebagai sebuah disruption teknologi. Apa itu? Disruption? Disrupt itu adalah menghilangkan. Artinya adalah atau menggantikan. Teknologi yang lama itu akan digantikan dengan teknologi yang baru. Cara lama yang kurang efektif itu akan tergantikan. Yang pertama adalah sebagian besar perusahaan nanti akan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online. Ini salah satu disruption teknologi. Mungkin marketing-marketing yang tidak bisa online itu nanti akan hilang. Semua marketing harus bisa berjualan secara online. Bagaimana nanti untuk promosi secara online, bagaimana nanti untuk penjualan secara online, bagaimana manajemennya secara online, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perlu adanya peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Ini menurut AILO 2017. AILO adalah International Labor Organization, organisasi pekerja internasional di bawah PBB. Ini memprediksi untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja. Kalau kita mau bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang berikutnya adalah literasi teknologi. Ini penting. Yaitu memahami cara kerja mesin dan penerapan teknologi. Baik kaitannya nanti dengan coding, artificial intelligence, maupun engineering principle. Nah konsep disruptive teknologi itu adalah, jadi yang namanya disruption atau disruptive itu adalah kejadian yang mengharuskan sesuatu industri atau organisasi itu harus merancang ulang strategi untuk bertahan terhadap perubahan lingkungan. Dimana perubahan ini mengganggu dan merusak pasar yang sudah ada. Dan pada akhirnya nanti akan menggantikan teknologi yang sudah ada. Ini namanya disruptive technology. Jadi teknologi-teknologi, metode-metode yang lama sudah ada akan mulai tergantikan. Seperti yang tadi. Toko konvensional, lambat laun akan tergantikan dengan toko online. Belajar secara konvensional, tatap muka, seperti sekolah, nanti lambat laun akan tergantikan belajar secara online, dengan ruang guru. Perguruan tinggi sama. Belajar di kelas, nanti akan tergantikan belajar lewat e-learning. Selain ada disruptive technology, itu ada disruptive innovation. Disruptive innovation atau inovasi disruptive adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru. Sesuatu yang baru itu nanti akan mengganggu atau merusak pasar yang ada. Dan pada akhirnya ini akan menggantikan model bisnis yang selama ini berjalan, dengan teknologi atau metode yang baru. Kalau di teknologi, arahnya ke teknologi. Kalau di innovation, arahnya pada inovasi. Ini contoh disruptive innovation, kita bisa lihat. Dulu kita kalau mau belajar menggunakan ensiklopedia. Bentuknya hard copy yang sangat tebal. Sekarang kalau kita mau belajar tentang sesuatu, kita nggak perlu beli ensiklopedia yang sangat tebal. Kita cukup beli medianya sekarang. Sudah dalam bentuk digital. Ini sudah dikembangkan oleh Wikipedia. Malah Wikipedia gratis. Bisa diakses. Media dulu, koran, dan lain sebagainya. Sekarang sudah tinggal kita akses lewat internet. Dengan HP, dengan tablet, dengan komputer, dan lain sebagainya. Fotografi dulu menggunakan kamera-kamera yang ukurannya besar. SLR. Sekarang sudah mulai tergantikan dengan kamera digital. Menggunakan kamera yang sudah sensorless. Jadi sudah menggunakan mirrorless, bukan sensorless. Maaf. Sehingga nanti bisa lebih efektif dan efisien. HP sekarang kualitasnya dengan kamera yang besar mungkin lebih bagus HP sekarang. Karena megapikselnya sekarang bisa sampai ratusan megapiksel. Demikian juga untuk bioskop. Ini sekarang sudah tergantikan dengan Netflix. Dengan yang lainnya. Ini jualan musik yang pakai CD, pakai kaset, sekarang sudah mulai ganti dengan Spotify. Demikian juga untuk industri-industri di bidang steel, baja, dan aluminium. Ini sudah mulai tergantikan. Minimil. Bahkan micromil. Tetapi produknya bisa menghasilkan produk yang sangat spektakulat. Kalau kita lihat di sini sektor disruptive innovation. Di era internet ini mulai mengusik usaha petanai yang sejak dulu menguasai bisnis dari segala macam sektor. Sekarang banyak startup-startup yang langsung booming. Sehingga nanti bisa menggantikan sektor bisnis yang lain. Sektor yang pertama kali diusik, misalkan musik tadi, film, media. Mulai pertanian, masuk ke pertanian. Perikanan, kelautan, pertambangan, transportasi, logistik. Bahkan hingga keuangan. Sekarang pinjol itu sudah sangat marak sekarang. Orang mau pinjem sudah nggak perlu datang lagi ke sana. Tinggal pakai gate gates. Nanti akan ditransfer dananya. Cicilannya juga sangat mudah. Walaupun pinjol-pinjol yang ilegal sekarang marak. Ini adalah salah satu efek. Oleh karena itu nanti ini perlu di dalam era dunia sekarang, kita itu harus siap-siap untuk diusik oleh era digital. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita nanti akan ketinggalan kereta. Dampak disruptive innovation itu seperti apa? Tidak hanya mengganti teknologi, namun itu sudah merusak model bisnis. Merusak dalam arti di sini adalah kalau kita nggak mau berubah. Meskipun sebenarnya bisnisnya tidak ada hubungannya dengan teknologi digital sekalipun. Contoh sekarang misalkan, kalau kita di bidang ini, kamera tadi sudah saya sebutkan, di bidang peta, bidang ensiklopedia, di bidang perfilman, di bidang yang lainnya, transportasi semuanya. Walaupun tidak ada kaitannya dengan digital, nanti semua akan mengarah ke sana. Termasuk nanti untuk akomodasi. Hotel. Rumah-rumah yang tidak terpakai bisa dioptimalkan menjadi hotel sekarang. Atau penginapan. Di sini kita bisa lihat, ini contoh yang cukup nge-trend, belanja offline dengan e-commerce. Ini menjadi trend yang sekarang belanja online dan kecenderungannya akan menggantikan. Transportasi juga sama. media cetak hampir sekarang juga sudah mulai tergantikan dengan media online. Ini untuk tadi yang sudah saya ceritakan, di bidang transportasi, gojek, mengakusisi pasar secara masif, menyebabkan operasi taksi konvensional, itu mulai gulung tikar. berubah menjadi gocar, grab, ataupun Uber, dan lain sebagainya. Di bidang media, gram media itu menutup majalah-majalah seperti Kawanku, Sinyal, Chip, Motor, Fortune, Harian Bola, dan Jeep. Karena mulai kesulitan mendapatkan pendapatan tendari media fisik. Sekarang beralih menjadi media online. Tentu di sini, kompetensi dari tenaga kerja harus berubah. Yang tadinya adalah bagaimana mencetak media dalam bentuk offline, dalam bentuk buku, majalah, sekarang harus berubah dalam bentuk digital. Ini salah satu keunggulan dari media cetak gra media itu adalah mereka mampu melakukan transformasi digital sebelum terlambat untuk beradaptasi dengan tren pembaca yang sudah mulai berubah ke media. online. Ini adalah salah satu pesan dari CEO, ini yang sangat terkenal, Nokia, Samsung, dan Apple. Ini kita bisa melihat, bahwa pesan dari ini, dulu Nokia itu menjadi raja dari smartphone atau handphone yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi perusahaan yang memiliki kur kompetensi digital pun masih bisa gagal karena terlambatnya transformasi inovasi digital. Ini contohnya Nokia. Nokia itu salah satu yang kehilangan pasar yang sangat besar di dunia, bahkan di bisnis tidak hanya di perangkat komunikasinya, tetapi juga di bisnis jaringannya, tergantikan dengan Samsung dan Apple. Salah satu model bisnis disruptive innovation itu adalah Android ini. Android itu adalah disruptive innovation yang mengubah tatanan industri telekomunikasi secara global. Jadi dulu Nokia tidak mau mengadopsi Android. Mereka menganggap Android itu anak bau pencur, yang baru lahir. Android itu sebagai semut kecil merah yang mudah digencet dan mati. Ini adalah Stephen Ellops, CEO Nokia. Pada saat itu pertama kali munculnya Android, dia itu mengatakan bahwa Android itu semut kecil merah yang mudah digencet dan mati. Itu pendapatnya. Kenyataannya seperti apa? Sekarang justru Nokia yang tergencet oleh Android. Faktor kegagalan Nokia itu adalah, ini tadi pesannya Pak Presiden tadi, tidak yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat itu mengalahkan yang lambat. Nokia itu bersih kuku dengan posisinya karena merasa sudah memiliki nama perusahaan yang besar. Berpengalaman luas dan punya jaringan yang sangat kuat. Di sisi lain, Android itu memicu kelahiran brand-brand HP baru. Dengan spesifikasi rendah, namun fitur yang lebih bagus dari Nokia. Contoh yang mengambil keuntungan dari munculnya Android itu adalah Samsung. Samsung berhasil menjadi brand paling favorit setelah menggunakan Android. Dulunya Samsung itu jauh di bawah Nokia. Jadi dulu pertama kali Samsung muncul, itu tidak dianggap sebagai pesaing Nokia, karena pemain baru. Tetapi strategi yang dilakukan oleh Samsung dengan menggait Android, tidak dilakukan oleh Nokia. Sehingga Nokia salah kalah berdaik. Ancaman disruptif itu adalah tidak ada sektor yang aman terhadap masalah-masalah terkait dengan digital innovation ini. Apabila industri yang kita lakukan itu tidak melakukan perubahan dengan baik, maka akan tergantikan oleh teknologi atau inovasi-inovasi yang baru ini. Baik di bidang segala macam. Di bidang transportasi, di bidang pertambangan, di bidang warehouse, di bidang perikanan, di bidang pertanian, di bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Ini mungkin ke depan akan lebih masif lagi. Salah satu aspek yang mengalami perubahan, itu juga dialami oleh Facebook. Ini Facebook. Kalau kita lihat, perkembangannya ini juga sangat bagus. Tetapi di sini kalau kita lihat pertumbuhannya, Facebook itu pertumbuhannya 4.500% lebih cepat daripada Volvo. Kalau kita lihat di sini, yang paling cepat pertumbuhannya kita bisa lihat di sini. Ini Facebook. Ini beberapa brand yang lain. Airbnb. Ada Google yang paling cepat di sini. Apple termasuk salah satu yang tercepat. Terus Google. Ini juga salah satu yang tercepat. Termasuk Facebook. dibanding dengan Volvo, misalkan. Alibaba juga sama. Mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada pertama awal berdiri tahun 1999, omsetnya sangat kecil. Sekarang menjadi raja di bidang e-commerce. Alibaba dengan CEO-nya yang dulu, yang mengembangkan, itu adalah Jack Ma, itu sudah berhasil mengembangkan Alibaba menjadi e-commerce terbesar di Asia. Kalau di dunia masih di bawahnya Amazon. Ini salah satu juga pesaingnya dari Amazon. Alibaba, dan lain sebagainya. Gojek juga melakukan transformasi yang luar biasa. mulai tahun 2010 pada awalnya, bagaimana tahun 2014 itu mulai mendapatkan penawaran informasi dengan popularitas dari Uber. Tahun 2015 mulai meluncurkan aplikasi Android. Sekarang hampir semua tempat itu sudah ada Gojek, merambah ke segala macam bisnis. Ada GoCard, ada GoFood, ada GoSend, dan lain sebagainya. Demikian juga, ini Matahari Mall. Matahari Mall juga melakukan transformasi juga dari yang toko fisik berubah menjadi ke toko online. Ternyata dengan toko online, laba bersihnya malah justru lebih tinggi. Dan bahkan sekarang matahari fisik itu sudah mulai banyak yang tutup. Sedangkan untuk yang ini makin naik. Bagaimana nanti untuk mengeksekusi transformasi digital ini menjadi salah satu permasalahan. Sehingga untuk transformasi digital kita perlu investasi jangka panjang. Apa saja yang perlu dikembangkan? Yang pertama yang membangun tim dulu. Membangun tim, mengembangkan budaya atau culture, menyiapkan infrastruktur, membudayakan inovasi, dan mengembangkan manajemen berbasis digital. Ini kalau di perusahaan. Kalau bagi mahasiswa yang membangun tim, Anda harus tahu kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh tim di masa depan. Yang kedua, budaya apa yang dibutuhkan untuk pekerja di masa depan. Infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk nanti bekerja di masa depan. Nah ini budaya apa yang nanti dibutuhkan untuk masa depan. Dan manajemen seperti apa yang dikembangkan di masa depan. Nah ini sebagai kemahasiswa Anda tahu. Sehingga nanti kalau Anda masuk dunia kerja Anda enggak kaget. Nah ini untuk transformasi digital itu semua perusahaan di seluruh dunia itu berlomba untuk melakukan transformasi. Nah transformasinya itu memang harus cepat dilakukan, sedini mungkin, karena kalau dikhawatirkan terlambat nanti akan ketinggalan. Ditinggalkan oleh pelanggan dan lain sebagainya. Nah memang di sini namanya investasi selalu ada resiko. Resiko apabila nanti investasinya gagal dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau kita tidak investasi juga nanti akan repot. Nah jika transformasi digital berhasil, maka perusahaan akan dapat berkembang lebih cepat. Karena dengan konsep tadi yang sudah saya jelaskan. Nah ini beberapa brand-brand yang melaksanakan pengembangan startup di dunia. Ada Tokopedia, ada Abraresto, ada Ravet, ada Sopdeka, ada Matahari Mall, Bineka, ada Happy Fresh, ada Ravet, ada Gojek, ada lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Ini beberapa contoh. Ini contoh transformasi tadi yang Matahari Mall. Ini Alphacard itu juga sama, melakukan perubahan di sini. Yang berikutnya di bidang Venture Capital, kita bisa lihat ini adalah salah satu Chief Technology Officer. Jadi bagaimana untuk di bidang perbankan, meluncurkan investasi untuk melakukan fitur mobile online, single access, informasi keuangan nasabah, transaksi online, informasi traksinya, tagian kartu kredit, informasi marketing, dan promosi, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep untuk melakukan perubahan. Perbankan yang tidak melakukan ini mungkin akan ditinggal. Hampir semua sekarang diikuti oleh BNI, termasuk kalau di Jogja itu ada BPD, BRI, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat perubahannya kita bisa lihat di sini untuk dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, sampai 2017. Ini ada beberapa investor yang berhasil masuk ke sana dengan menerapkan teknologi transformasi digital. Sekarang bagaimana memulai transformasi digital? Ini ada beberapa tahap, ada delapan tahap yang perlu dilakukan. Mulai dari inisiasi, strategi, sumber daya, pembangunan, pengujian, eksekusi, pemulihan, dan optimalisasi. Saya kira itu nanti kita untuk penjelasan tahap-tahap untuk transformasi digital akan kita bahas pada materi selanjutnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.